Selamat. Kita mulai aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya minta kesediaan, siapa nih, yang bisa berdoa? Pak Gia kali ya. Pak Gia dari IAKN Tarutung. Bisa minta tolong? Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jika engkau izinkan sore ini kami boleh webinar dengan hambamu, Ibu, Natar akan mengarahkan kami, urafi semua persiapan hambamu ini, sehingga dapat memberi pencerahan bagi kami. Demikian juga kami semua pendengar, dan Tuhan Yesus memberkati semua alat-alat yang kami gunakan, sehingga bisa digunakan untuk melakukan webinar ini. Terpuji namamu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai acara ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gia, dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator Andrea, silakan. Ya baik, terima kasih Bu Pendeta Asnat, dan juga Pak Gia dari IAKN Tarutung yang sudah memimpin di dalam doa. Ya baik, Bapak Ibu Saudara, ini adalah webinar yang terakhir dari Ustaz Studi Teologi Feminis, Fakultas Teologi, Ustaz Ketan Duta Wacana. Dan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber yang luar biasa, yang memang ahli di dalam bidang teologi feminis. Yang pertama kita akan dihantar oleh Ibu Margareta M.A. Apitule. Ibu Margareta akan mempresentasikan tulisan yang sangat menarik dari Komiteks Maluku, saya kira. Dengan judul BAMETI dan BALUBI, sebuah interupsi perempuan Maluku terhadap cara pengelolaan laut atau alam yang destruktif di masa kini. Suatu kajian ekofeminis. Jadi kita akan belajar terkait soal ekotilogi laut dan secara khusus ekofeminis. Terkaitan soal kerusakan alam yang ada di konteks Maluku. Konteks persisir di sana. Saya memperkenalkan sedikit Bapak-Ibu Kedarat, profil dari Ibu Margareta Apitule. Beliau S1 di Fakultas Teologi UKIM dan melanjutkan studi di S2 dan S3 di Pasar Ketan Duta Wacana. Dan yang kedua, Bapak-Ibu, nanti kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Pendeta Asnat Nawani Par tentang ekofeminis dan ekoprin. Saya memperkenalkan sedikit Bapak-Ibu Pendeta Asnat Nawani Par MTH adalah pendeta GKS Gerija Kristen Sumba yang menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di Fakultas Teologi Universitas Ketan Duta Wacana. Dan dipugaskan sebagai dosen di Fakultas Teologi UKDW dengan bidang minat Teologi Feminis dan Teologi Pastoral. Studi S3-nya diambil di Augustana Teologi Sehozu, Jerman. Di Fakultas Teologi, beliau juga menjabat sebagai wakil edikan dua dan menjadi Ketua Pusat Studi Teologi Feminis di Fakultas Teologi UKDW. Kesibukan mengajar dan terlibat di organisasi perempuan dan menjadi Ketua Perwati Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia secara khusus di wilayah DI Yogyakarta. Dan dia juga aktif menjadi narasumber dalam seminar, webinar, dan pelatihan yang berkaitan dengan gender, feminis, dan pastoral. Ada banyak tulisan, artikel, dan juga buku Bapak-Ibu Saudara bisa melihatnya di Google tentunya. Oke baik, Bapak-Ibu Saudara, saya sekarang memberikan kesempatan kepada Ibu Margaretha Abutile untuk mempresentasikan topik atau tulisannya. 30 menit dari sekarang. Saya persilakan Ibu. Terima kasih Pak Andres. Saya izin share screen ya Bapak-Ibu. Apakah Mas Andres bisa dengar suara saya? Bisa Ibu, bisa. Baik. Judul tulisan saya itu adalah Bameti dan Balobi, sebuah interupsi perempuan meluku terhadap cara pengelolaan laut yang destruktif di masa kini, sebuah tinjauan ekofeminis. Nah, saya mulai tulisan saya ini dengan memberi gambaran sedikit tentang hari laut sedunia yang ditetapkan oleh PBB pada tanggal 8 Juni. Dan untuk tahun 2021 ini, PBB menentukan tema sebagai payung perayaan hari laut sedunia itu adalah The Ocean Life and Life Foods, atau Samudera, Kehidupan, dan Sumber Penghidupannya. Dan jika saya search di Google mengapa sampai PBB menetapkan tema ini, maka sebenarnya tema ini lahir dari sebuah kegelisahan terhadap realitas laut yang semakin terancam. Sehingga PBB perlu menekankan tentang hal ini lagi. Nah, kebetulan saya di Maluku, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena itu data-data yang saya tampilkan nanti di layar ini lebih banyak berkaitan dengan Maluku. Nah, saya mau bilang pertama bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan, dan itu diakui dalam Undang-Undang Dasar. Di dalam Indonesia itu sendiri ada Maluku, dengan luas lautannya paling luas, yaitu sekitar 92,4 persen, dan daratannya sangat kecil, yaitu hanya 7,6 persen. Nah, Maluku tidak hanya terkenal dengan wilayah atau provinsi, dengan lautan yang luas saja, tapi sumber daya alam yang ada di dalam lautannya itu juga sangat kaya. Karena memang dari sisi geografis, Maluku berada dalam pusat sabuk segitiga emas terumbu karang dunia, dan karena itu dia baik bagi potensi perikanan di Maluku. Nah, dari data-data yang saya peroleh, ternyata di Maluku itu ada tiga wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ada di Maluku, yaitu di Laut Banda, Laut Serang, dan Laut Arafura, dan memberi sumbangsi yang cukup signifikan sebenarnya. Bagi Indonesia itu sendiri, karena setiap tahun dia bisa memperoleh potensi perikanan sebesar 1.729.100 ton, lumayan besar. Nah, karena hal ini juga, maka tahun 2014 yang silam oleh pemerintah Indonesia, Maluku itu dinobatkan sebagai lumbung ikan nasional. Ya, Bapak-Ibu, karena sebuah apresiasi dan pengakuan terhadap lautan Maluku yang luas dan juga kaya tadi. Namun memang disadari sungguh bahwa kekayaan laut dan luasnya wilayah laut yang dimiliki oleh Maluku secara khusus itu tidak berimbang dengan pelestariannya. Karena memang ada banyak hal. Yang pertama, overfishing, kemudian ada alifungsi ekosistem mangrove dan lamun, kemudian pencemaran dan sampah yang tidak habis-habisnya. Nah, saya mendapat data di Google juga bahwa sebelum pandemi COVID-19, itu dilaporkan berbagai hewan memakan atau terjerat sampah plastik di laut. Mereka mati karena plastik menyumbat sistem pencernaan atau sistem pernafasannya. Nah, sampah-sampah ini tidak hanya menyerang ikan dan lain sebagainya, tetapi juga menutupi substrat hutan mangrove, kemudian lamun atau terumbu karang, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan biota-biota laut tersebut. Dan selama masa pandemi, menurut LIPI, tim peneliti dari LIPI, penggunaan plastik dari kemasan belanja online itu mencapai 96 persen. Luar biasa, Bapak-Ibu. Tidak hanya itu, sampah medis kategori B3, bahan berbahaya dan beracun di Indonesia juga telah mencapai 1.100 ton. Dan sebagian besar sampah tersebut ditemukan di laut. Itu hasil temuan dari tim peneliti LIPI. Nah, di Maluku, pencemaran itu juga terjadi sebenarnya. Mulai dari minyak yang tumpah atau dibuang dengan sengaja di laut, kemudian sampah, penggunaan pukat harimau, bahan peledak, dan potasium cyanida untuk menangkap ikan, penambangan emas. Bapak-Ibu dengar akhir-akhir ini di Pamilo, itu daerah pesisir, itu baru ditemukan emas di situ. Jadi di sana ada lubang-lubang yang sangat besar digarap oleh masyarakat untuk mendulang emas. Kemudian ada reklamasi. Reklamasi yang akhir-akhir ini sementara marah dilakukan, misalnya di daerah seputar Teluk Ambon itu, untuk berbagai kepentingan. Lalu tingginya curah hujan yang menyebabkan banyaknya sedimen dan sampah yang dibawa ke lautan, misalnya. Begitu juga dengan aktivitas pembangunan rumah, pasar, kemudian meningkatnya bisnis restoran berbasis laut, yang sementara juga terjadi di Maluku secara khusus di ibu kotanya, di provinsi, di Ambon. Nah, hal mana ini juga bagi saya, ini tidak hanya berdampak pada laut itu sendiri, tetapi juga berdampak pada aktivitas-aktivitas lokal, perempuan-perempuan Maluku yang berhubungan dengan laut. Nah, Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, Vandana Siva dan Karen J. Warren menegaskan bahwa kerusakan alam itu bukan sekedar disebabkan kesalahan teknis dalam mengorganisir alam tersebut, tapi lebih daripada itu pada kekeliruan pola pikir, cara pandang, dan sikap manusia terhadap sesama maupun alam. Nah, sesat pikir keyakinan filosofis inilah yang memunculkan aksi kekerasan simbolik, maupun fisik berupa penindasan terhadap alam dan perempuan. Nah, penindasan terhadap perempuan dan alam ini meningkat ketika kepentingan ekonomi menjadi orientasi utama pada saat mengambil keputusan sehingga melahirkan sistem kapitalisme patriarki. Saya mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Persetya, dan juga saya dibantu oleh pikiran dari Vandana Siva dan Warren, mereka menegaskan bahwa hubungan yang dekat antara perempuan dan alam itu tidak bisa dipungkiri, karena peran alami perempuan, misalnya melahirkan, menyusui, dan pembagian peran berdasarkan gender yang masih saja diterapkan di berbagai belahan dunia, membuat perempuan menjadi lebih bergantung pada alam, sebagai sumber daya dan sumber pendapatan. Oleh sebab itu kerusakan terhadap alam, tidak hanya merusak diri alam itu, tapi juga menghancurkan kehidupan perempuan itu sendiri. Nah, dalam kosmologi Israel kuno, yang merupakan konstruksi mitologi Asia Barat daya kuno, serta kosmologi masyarakat kepulauan, saya menemukan bahwa di sana laut itu adalah seorang perempuan, bandingkan tiamat, dewa air laut. Jadi merusak laut sama artinya dengan merusak diri perempuan tersebut. Nah, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apa, bagaimana, dan mengapa sampai Bapak Meti dan Bapak Lobe penting sebagai sebuah interupsi bagi pemanfaatan laut yang destruktif di masa kini? Nah, saya memang mencoba untuk mengambil data-data yang saya teliti sendiri di sebuah desa atau sebuah negeri yang dinamai Titawai, dan negeri ini terletak di sebuah pulau kecil yang disebut dengan Nusa Laut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Meti itu apa? Bapak Meti itu adalah salah satu cara tradisional masyarakat Maluku untuk mengambil hasil laut di wilayah Pasang Surut atau biasanya disebut sebagai Meti. Cara ini tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Maluku, tetapi wilayah-wilayah di Indonesia Timur lainnya, saya yakin seperti Papua, NTT, serta mungkin juga masih ada wilayah lain di Indonesia memiliki tradisi tersebut, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Nah, cara tradisional atau Bapak Meti dan Bapak Lobe ini, dalam pengambilan hasil laut ini sesungguhnya bisa dilakukan bukan hanya oleh perempuan, tapi juga oleh laki-laki. Dan dalam segala usia, Bapak Ibu, artinya kecil, besar, tua, muda, semua bisa melakukan hal yang sama. Jika dilakukan pada saat air surut atau meti di pagi, siang, dan sore hari, maka masyarakat Maluku menamakannya dengan istilah Bameti. Tapi jika dilakukan pada malam sampai subuh, maka cara pengambilan hasil laut tersebut disebut Balobe, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Sebab pencarian di waktu malam itu membutuhkan alat penerang tradisional yang disebut dengan nama Lobe, dan Lobe ini dia terbuat dari daun kelapa kering yang diikat menjadi satu atau dari pelepah kelapa yang sudah kering. Orang Maluku biasanya menyebutkannya dengan nama Mayang Kelapa. Lalu kemudian dibakar sebagai sumber penerangan. Nah, Lobe ini memang merupakan salah satu alat penerang tradisional selain obor ya, Bapak Ibu, yang biasanya digunakan oleh para leluhur Maluku dan juga masih ada di beberapa wilayah sampai sekarang ini. Serta memang dia bisa dibawa kemana-mana dan bagi saya dia ramah lingkungan. Saya akan mengemukakan alasannya nanti di bagian akhir. Nah, di masa kini, meskipun masyarakat Maluku telah memakai alat-alat penerang lainnya untuk menerangi kegiatan Balobe atau BAMETI di malam hari seperti senter, lampu Petromax, lampu baterai, dan lain-lain. Tapi aktivitas ini tetap disebut dengan nama Balobe. Jadi donseng ganti-ganti atau mereka tidak pernah mengganti nama atau istilah BAMETI di malam hari itu atau Balobe itu sendiri karena masalah alat penerang yang sudah berbeda. Nah, yang berikut bahwa kegiatan pencarian hasil laut dengan cara BAMETI atau Balobe ini juga bisa dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Kadang-kadang situasi bersama itu tidak hanya dipakai untuk mencari hasil laut yang dibutuhkan oleh keluarga, tapi juga menjadi sebuah media untuk berbagi. Di laut, orang dewasa baik perempuan maupun laki-laki bisa saling bekerja sama, bercanda, dan tertawa lepas tanpa harus diinterupsi oleh orang lain karena merasa bising. Laut sangat terbuka untuk menampung, merasakan, dan menyimpan semua kisah itu seperti seorang ibu. Di laut itu pula anak-anak tidak hanya membantu orang tuanya untuk mencari hasil laut untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, tapi juga memanfaatkan kesempatan itu untuk bermain bersama-sama dengan teman-temannya. Sebab ketika meti atau air surut, dataran pesisir semakin luas dan terbuka untuk dijadikan sebagai tempat bagi mereka untuk bermain. Nah, ditawahi tempat di mana saya meneliti itu kebetulan adalah sebuah negeri di Pulau Musa Laut atau Pulau Anyu-anyu. Mengapa disebut sebagai Pulau Anyu-anyu? Karena memang dia dikelingi oleh Laut Bandar dan Laut Seram. Pulau ini sangat kecil, dia berukuran kurang lebih 32,50 km bujur sangkat dibandingkan dengan lautannya. Dan oleh sebab itu meti, ketika meti, daratan titawahi itu semakin diperluas dan menjadi tempat yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak untuk bermain-main di sana. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk peralatan yang digunakan saat BAMETI dan BALOBE, saya akan mendeskripsikannya. Yang pertama, BAKUL. Bapak Ibu ini seorang informan yang memang pada waktu penelitian itu sementara melakukan aktivitas BAMETI. Nah, BAKUL, saya rasa semua orang ketahui, BAKUL itu tempat untuk menampung hasil BAMETI atau BALOBE. BAKUL ini dia terbuat dari anyaman bambu atau rotan, biasa diikat di pinggang perempuan dan menjadi wadah untuk meletakkan hasil-hasil laut yang ditangkap, seperti ikan, bia atau siput, teripang, dan lain-lainnya. Selain untuk meletakkan amanisal, apa itu amanisal akan dijelaskan berikutnya. Nah, di masa kini memang masyarakat ditawahi tidak hanya menggunakan BAKUL, tetapi juga menggunakan ember sebagai pengganti BAKUL, ya. Karena memang mereka berharap bisa memperoleh hasil yang lebih banyak, ya. Kemampuan BAKUL untuk menampung hasil laut yang diperoleh memang sangat terbatas, seperti Bapak Ibu bisa lihat pada gambar perempuan di sebelah ini. Yang kedua, yaitu amanisal. Nah, saya tidak tahu apakah ada teman-teman dari Maluku juga yang sementara mengikuti webinar ini. Dan istilah ini bisa juga dipakai dalam istilah yang berbeda-beda di lokasi yang berbeda pula. Tapi kebetulan di titawahi, mereka menyebutkannya amanisal. Amanisal itu adalah alat penangkap ikan tradisional yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan. Nah, bentuknya seperti sebuah kerucut dengan bagian mulutnya yang lebih lebar dari badannya. Kalau di Maluku Barat Daya, amanisal ini biasa disebutkan dengan nama lain, yaitu oyoyo. Dan biasanya digunakan oleh perempuan untuk menangkap ikan batu-batu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cara pemanfaatan amanisal itu juga sangat unik dan berbeda dari jaring yang biasanya digunakan oleh banyak kaum laki-laki untuk menangkap ikan. Amanisal hanya diletakkan di depan batu yang diduga menjadi rumah atau tempat persembunyian ikan-ikan kecil atau sedang. Setelah itu batu itu diangkat dengan cara sedikit ditarik ke depan. Tujuannya adalah supaya ikan tidak melarikan diri ke bagian belakang atau ke samping. Nah, amanisal hanya bisa digunakan untuk menangkap ikan-ikan kecil dan sedang tadi atau dalam bahasa Ambon biasa disebut juga sebagai ikan tu, Bapak-Ibu. Nah, ikan tu itu ikan yang bagaimana? Itu seperti samandar, garopa, salmaneti, atau ekor kuning, dan juga dalam jumlah yang terbatas. Nah, hasil tangkapat tersebut memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka untuk satu atau dua hari saja. Jika masyarakat membutuhkannya lagi, maka mereka akan kembali ke meti entah pagi, siang, sore, atau malam hari. Itu pun bisa dilakukan secara berkelompok, baik dengan keluarga atau juga dengan saudara-saudara untuk melakukan aktivitas tersebut secara bersama. Kemudian, kalawai. Kalawai, saya rasa semua orang tahu, dia mirip seperti tombak, dan bagian badannya itu atau pegangannya itu terbuat bisa dari bambu, kayu, atau besi, dan di bagian ujungnya itu, itu ada dipasang seperti panah bersanggi atau berjari, dan bercabang satu sampai tiga. Nah, kalawai ini biasa digunakan oleh kaum laki-laki, juga perempuan, tapi lebih dominan digunakan oleh kaum laki-laki. Selain itu, alat tajam lain yang digunakan di saat membantu proses pengambilan hasil laut, itu juga adalah pisau dan parang. Nah, kemudian yang berikut lobe, saya sudah menjelaskan lebih awal, bahwa lobe ini adalah salah satu alat tradisional selain obor, yang dibuat dari daun kelapa kering, dan diikat menjadi satu, atau dari pelepah kelapa kering, lalu kemudian dibakar. Nah, lobe ini biasanya dipegang, sehingga bisa dibawa kemana-mana. Di masa kini memang alat ini sudah diganti. Kadang-kadang mereka menggunakannya, tapi juga kadang-kadang diganti, supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama, dan dia lebih bertahan terhadap cuaca. Kalau cuacanya agak buruk, maka mereka lebih memilih untuk menggunakan senter atau alat penerang lainnya. Nah, baik. Bapak-Ibu itu beberapa hal tentang BAMETI dan BAMLOBE. Dari aktivitas BAMETI dan BAMLOBE yang dilakukan oleh masyarakat Maluku itu, ada beberapa hal yang mau saya maknai dari perspektif ecofeminis. Yang pertama, BAMETI dan BAMLOBE sebagai sebuah imperakip untuk mengambil hasil alam pada waktu tertentu dan secukupnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa BAMETI hanya dilakukan pada saat air surut. Artinya hanya waktu-waktu tertentu saja yang bisa digunakan untuk mengambil hasil laut. Frasa waktu-waktu tertentu ini memperlihatkan bahwa tidak semua waktu adalah waktu untuk BAMETI atau BAMLOBE, atau waktu untuk mengambil hasil laut bagi kehidupan manusia. Tapi manusia harus menyesuaikan waktu pengambilan hasil laut tersebut dengan kondisi alam. Jika laut surut, BAMETI atau BAMLOBE bisa dilakukan. Sebaliknya, jika tidak surut, mereka juga tidak bisa BAMETI atau BAMLOBE. Jadi dalam BAMETI atau BAMLOBE, manusia tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada alam. Sebaliknya, manusia harus mendengar dan mematuhi alam. BAMETI juga memperlihatkan bahwa manusia bukan makhluk yang berkuasa, sehingga hanya dialah yang mesti didengar. Di dalam BAMETI, manusia belajar rendah hati dan merenungkan bahwa makhluk lainnya juga memiliki posisi yang setara dengan dirinya, sehingga tidak pantas dieksploitasi demi kepentingan siapapun dan apapun. Nah, masalah yang berkembang di saat ini adalah manusia cenderung menguasai alam di segala waktu untuk memperoleh kepentingannya. Karena gairah itu, maka setiap saat bagi manusia adalah uang, sehingga berbagai cara dihalalkan, termasuk mengeksploitasi hasil laut. Dengan sendirinya, mereka tidak mungkin dengan BAMETI dan BAMLOBE kita seolah-olah diingatkan untuk membatasi, tidak menghalalkan, tetapi menggunakan hasil laut atau menggunakan alam itu sesuai porsinya. Dalam tradisi BAMETI, masyarakat kecil diajak juga untuk mengambil hasil laut seadanya atau secukupnya sesuai dengan apa yang disediakan oleh alam. Dan bila persediaannya habis, mereka bisa kembali lagi mengambilnya jika memang dibutuhkan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, BAMETI dan BAMLOBE sebagai mekanisme pengolahan laut yang menekankan pentingnya sebuah relasi. Maksud saya seperti ini. Laut sering dilihat sebagai wilayah laki-laki karena kerasnya tantangan yang harus dihadapi di laut. Perempuan biasanya hanya dilihat sebagai mitra laki-laki untuk mengolah hasil laut yang telah ditangkap baik melalui jaring atau sero, baik untuk dijual atau dimasak. Namun BAMETI adalah sebuah mekanisme pencarian hasil alam yang menekankan bahwa laut adalah wilayah kehidupan dan pencarian bagi laki-laki maupun perempuan dalam segala usia dan status sosial. Aspek kebersamaan untuk mencari di laut ini penting. Karena selain melihat dimensi yang tadi dalam kepercayaan masyarakat ditawai, banyak tidaknya hasil yang diperoleh saat mereka melaut, itu juga ditentukan oleh relasi mereka yang baik secara personal dengan keluarga mereka atau juga secara komunal dengan orang-orang di sekitar mereka. Jika relasi itu terjalin dengan baik, maka proses pencarian di laut itu juga akan diberkati. Nah, bagi saya nilai ini penting untuk mengkritisi cara-cara berpikir masyarakat pada umumnya yang melihat alam ini hanya milik satu dua orang atau hanya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki banyak hal. Alam yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah milik bersama. Bukan hanya milik manusia, tapi alam juga adalah milik dirinya sendiri. Oleh sebab itu sesungguhnya, nilai kebersamaan itu penting dijadikan sebagai etika untuk mengelola alam supaya ada keseimbangan. Nilai ini juga penting untuk mengingatkan manusia bahwa alam juga dipakai oleh Tuhan untuk mengkritisi manusia ketika manusia tidak peduli dengan yang lain atau bersikap tidak adil terhadap yang lain atau menyianyiakan yang lain dan sebagainya. Saya kutip Masmur 133, ayat 1-3 itu yang dibilang di dalamnya bahwa keharmonisan itu adalah syarat bagi hadirnya berkat Tuhan. Jadi bagi saya, kesaksian Masmur ini dimaknai oleh masyarakat kita dalam kehidupannya, terutama dalam hubungannya dengan laut, dengan sangat baik. Yang ketiga, Bameti dan Balobi sebagai mekanisme pengelolaan laut yang ramah terhadap alam. Saya punya beberapa argumentasi terhadap hal ini. Yang pertama, harus diakui bahwa ada banyak cara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat ditawai untuk mengelola laut. Bameti dan Balobi hanya satu dari banyak cara yang mereka miliki dengan karakteristik dan dampaknya terhadap alam yang spesifik. Bameti dan Balobi dilakukan juga dengan falsafah masyarakat kecil yang unik, yaitu ambil secukupnya sesuai kemampuan dan kebutuhan. Selain falsafah tersebut, kedua cara pemanfaatan hasil laut ini juga menggunakan bahan-bahan yang ramah terhadap alam. Amanisal misalnya, terbuat dari bambu dan rotan, serta mekanisme pemakaiannya pun sangat ramah terhadap alam. Kalau wai misalnya, parang dan pisau adalah benda-benda tajam yang membantu meringankan kerja perempuan dan laki-laki di laut untuk mengambil hasil laut. Kedua peralatan ini hanya bisa digunakan untuk menangkap satu atau dua ekor ikan atau hasil laut lainnya. Jadi dari sisi hasil tangkapan, peralatan-peralatan tersebut tidak berpotensi untuk mengeksploitasi hasil laut secara membabi buta seperti yang terjadi saat ini. Lalu yang ketiga, lobe misalnya, adalah alat penerangan tradisional yang bebas dari minyak tanah. Sisa lobe yang terpakai dan dibuang sebagai sampah ke laut pun tetap akan busuk dan terurai karena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian bakul. Bakul itu adalah tempat masyarakat Itawai menampung hasil tangkapannya dan dia hanya sebuah wadah kecil dengan daya tampung yang terbatas. Jadi bakul bukan sebuah kapal sebuah kapal atau sebuah gudang di kapal-kapal besar yang dipakai untuk membawa hasil-hasil curian atau eksploitasi laut demi keuntungan pihak-pihak tertentu. Nah, lalu yang paling terakhir. Lima menit. Baik. Yang paling terakhir, Mas Andri, Andreas. Yang terakhir itu Bameti dan Balobi sebagai ruang untuk mengekspresikan kebebasan yang menghidupkan. Nah, seperti yang diceritakan sebelumnya, bahwa Bameti dan Balobi pada saat Bameti dan Balobi perempuan-perempuan secara berkelompok maupun pribadi akan saling berjumpa satu dengan yang lain. Kadang-kadang kesempatan itu mereka pakai bukan hanya untuk mencari sesuatu bagi perut, tapi juga untuk sharing kehidupan, berbagi pikiran, berbagi rasa, bahkan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan itu menjadi kesempatan yang digunakan oleh anak-anak untuk bermain-main di laut, melepaskan kepenatan dan lain. Jadi, Bameti bukan hanya saat untuk memikirkan tentang perut, tapi juga saat berbagi cerita dengan sesamanya. Nah, bagi saya, Bameti dan Balobi mengingatkan kita bahwa sebuah tindakan ekonomi yang dilakukan dengan kepekaan akan hidup bersama dan kebutuhan bersama serta kebahagiaan bersama, maka tindakan-tindakan tersebut akan jauh dari kepentingan-kepentingan sesat yang menghancurkan nilai-nilai hidup bersama, baik di antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam. Saya rasa itu saja yang mau saya sirinkan. Mas Andreas, saya minta maaf karena saya baca sangat cepat dan semoga bisa dimengerti oleh teman-teman lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu Margarita yang suka mempersentasikan. Saya kira ini presentasi yang luar biasa karena secara umum kita ini mayoritas tinggal di darat. Tapi konteks laut menjadi sangat penting dalam paradigma cara perteologi sehingga Ibu Margarita tadi menyuguhkan konteks laut ada pencermaran laut ada banyak sekali aktivitas-aktivitas yang merusak terhadap destruktif kepada laut. Dan kita diingatkan bahwa ternyata perempuan juga sangat dekat sekali dengan laut. Bagaimana cara tradisional pengambilan laut yaitu Balube dan Bameti yang ramah terhadap lingkungan. Tadi saya mencapai beberapa hal ya tindakan mengambil hasil laut dalam waktu tertentu dan sesukupnya. Bagaimana mekanisme pengelolaan laut yang menekankan pentingnya relasi ada keseimbangan dengan alam dan masyarakat dan mekanisme pengelolaan laut yang ramah beragat alam dan juga di sana Bameti dan Balibi memperlihatkan adanya ruang mengekspresikan kebebasan yang menghidupkan. Jadi ini poin yang sangat menarik sekali dalam kaitan antara ekologi laut tapi juga dalam konteks ekofeminism. Terima kasih Ibu Margarita aku boleh sekarang waktunya kepada Ibu Dr. Asnad Miwanatar yang akan mempresentasikan yang kedua ini Bapak Ibu Saudara terkait soal ekofeminis dan ekofrin. saya persilahkan Ibu 30 menit dari sekarang. Baik saya share screen ya. Sudah terlihat share screennya? Sudah ya. Seperti yang sudah disampaikan topik saya adalah ekofeminis dan ekofrin. Saya berbicara tentang apa yang memang saya lakukan. Jadi saya bercerita tentang pengalaman saya dengan ekofrin. saya berkecimpung di ekofrin belum setahun ya. Baru dari Januari dari Februari sudah berapa? 11 bulan ya. Hampir 11 bulan berkecimpung di ekofrin. Dan ini menarik bagi saya. Tapi sebelum itu saya akan singgung dulu tentang situasi kondisi kita saat ini tentang global warming pemanasan global yang menyebabkan climate change dan climate collapse. Jadi perubahan iklim yang kemudian menyebabkan kehancuran iklim. Jadi bingung sekarang ini iklimnya seperti apa. Karena harusnya musim hujan tapi jadi musim panas atau di musim panas malah turun hujan. Jadi tidak lagi teratur seperti dulu. Nah ini yang kemudian membingungkan dan menyebabkan banyak sekali dampaknya. Misalnya sekarang terjadi kehilangan jutaan spesies di darat maupun di laut. Jadi diperkirakan pada akhir abad 21 akan ada sejuta jenis binatang tumbuhan serangga yang akan punah atau hilang. Karena tidak tahan dengan perubahan cuaca iklim yang tidak mendukung untuk kehidupan di bumi ini. Kemudian ini yang bulan lalu atau dua bulan lalu ribuan burung di Bali itu mati. Tidak diketahui apa penyebabnya katanya sih kemungkinan karena hujan asa tingkat keasaman dalam hujan itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan burung-burung ini mati. Ini kan pertanda bahwa lingkungan ini sudah tercemar sehingga tidak lagi mendukung untuk kehidupan beberapa jenis makhluk. Kemudian juga terjadi mencairnya es dikutuk. Ini yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan diperkirakan 17.000 pulau besar dan kecil kita Indonesia memiliki itu tetapi akan kehilangan sekitar 2-3.000 pulau kalau ketinggian air laut itu semakin tinggi. Terutama pulau-pulau yang tingginya hanya di bawah 2-3 meter. Terutama di Pantura Pulau Jawa itu akan mengalami kehilangan pulau-pulau kecil demikian juga di Bangladesh akan kehilangan sepertiga dari daratan dan ini diprediksi 2050 memang masih agak lama tetapi pelan tapi pasti kita sedang mengarah ke sana yang akan kehilangan banyak daratan. Nanti yang terjadi adalah seperti ini ketika es dikutuk itu mencair maka tidak akan ada tempat lagi untuk beruang dan ini yang kemudian menyebabkan beruang banyak yang mati karena habitat mereka tidak ada. Jadi kering lalu kemudian mati. Kemudian juga terjadi kekeringan dan berkurangnya air bersih dan ini sudah terjadi sekarang dan jutaan manusia akan punah karena krisis air bersih dan juga krisis pangan sawah-sawah menjadi kering sehingga tidak bisa lagi menghasilkan tanaman yang menghasilkan makanan jadi hasil panen berkurang kemudian juga terjadi gangguan ekosistem alami karena terputusnya ekosistem itu tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Nah ini di Afrika orang sampai minum air yang kotor seperti ini karena memang tidak ada lagi air bersih yang ada itulah yang mereka minum dan ini sangat memprihatinkan di beberapa daerah di Indonesia juga mengalami kekeringan tidak punya air minum air bersih di Afrika juga orang sampai mandi pakai air tipisnya sapi air kencing sapi tapi ini tidak tahu mandi atau apa karena tahu sama saja kotor juga kemudian bencana alam di Indonesia kita kaya sekali dengan bencana alam entah itu banjir tanah longsor tsunami gempa kebakaran hutan jadi karena terlalu panas itu lalu kemudian juga menyebabkan hutan itu terbakar kemudian terjadi penyakit akibat perubahan cuaca banyak sekali virus yang muncul flu burung lupus toxoplasma itu kan semua dari binatang COVID-19 ini diperkirakan memang dari alam dari binatang karena ma'apat sudah tidak ada lagi tempat yang yang sesuai untuk mereka lalu melahirkan varian-varian baru dari virus yang kita tidak tahu bagaimana menghadapinya ini karena perubahan perubahan di alam ini nah kemudian banjir dimana-mana banjir makanan setiap tahun tsunami badai ini tidak dengan sendirinya terjadi tetapi sangat berkaitan dengan kerusakan ekologi nah penyebab dari kerusakan ekologi adalah gas rumah kaca dan gas rumah kaca ini yang menahan panas itu sehingga dia tidak pergi ke atmosfer gitu ya itu yang menyebabkan lalu alam ini semakin panas ini yang disebabkan oleh manusia yang membuat bahan bakar fosil misalnya belera nitrogen metana ini juga dihasilkan dari barang-barang rumah tangga seperti AC kulkas dan lain sebagainya sampah kotoran ternak ini dihasilkan oleh manusia kemudian juga penambangan liar kebakaran hutan sampah polusi udara pembangunan yang tidak seimbang kepedatan penduduk ini menyebabkan alam juga semakin hari semakin rusak semakin terbeban berbeban berat dimana-mana nah dalam berhadapan dengan ekologi ada dua etika yang muncul etika ekologi yaitu swalo ekologi atau yang dikenal dengan ekologi dangkal nah ini memahami bahwa lingkungan itu ada untuk kepentingan manusia jadi bersifat antroposentrik jadi tidak apa-apa kalau manusia itu lalu mengeksploitasi alam karena memang alam itu untuk manusia jadi melihat alam itu sebagai objek sebagai benda saja begitu nah yang kedua adalah deep ekologi atau ekologi dalam ini yang melihat lingkungan sebagai kehidupan yang memiliki kehidupannya sendiri dan semua unsur itu punya arti dan makna yang sama nah ini yang disebut dengan nilai intrinsik jadi alam itu pada dirinya dia punya hak hidup punya nilai pada dirinya entah dia bernilai untuk manusia atau tidak dia tidak peduli tapi dia punya nilai bagi dirinya itu yang harus dihargai harus dihormati nah ini ada dua ekologi saya tidak menjelaskan lebih jauh tentang itu karena waktunya tidak cukup kita masuk di ekofeminis nah ini gerakan ekofeminis memang dimulai oleh kaum perempuan jadi ekologi itu atau dari oikos rumah tempat tinggal tempat tinggal baik untuk laki-laki maupun perempuan hewan tumbuhan air tanah udara matahari jadi ekologi jadi ekologi ini mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup atau alam semesta saya lebih suka menggunakan ekologi daripada lingkungan karena lingkungan itu dipahami di luar manusia jadi melihat lingkungan sebagai obyek dan manusia sebagai subyek tetapi kata ekologi itu termasuk manusia jadi manusia adalah bagian dari ekologi jadi persoalan ekologi harusnya menjadi keperhatinan manusia karena manusia adalah bagian dari ekologi dari alam ini tapi kalau lingkungan orang akan melihat cuma lingkungan kok saya nggak ada sangkut pautnya dengan itu jadi melihat lingkungan sebagai obyek nah ini tidak begitu di dalam ekofeminis jadi ekologi dan feminisme feminisme menanggapi masalah ketimpangan antar genis kelamin diskriminasi penindasan dan kekerasan terhadap perempuan nah dengan demikian maka tujuan gerakan feminisme dan ekologi adalah saling memperkuat membangun pandangan tentang dunia dan prakteknya dan tidak bersifat dominasi jadi tidak bias laki-laki tetapi memperhatikan keseimbangannya antara manusia dengan alam ini gerakan ekofeminis adalah gerakan yang melihat kekerasan terhadap perempuan dan pengusakan terhadap alam itu berasal dari gejala yang sama kenapa alam itu dieksploitasi dan perempuan dieksploitasi karena pandangan dualisme yang melihat bahwa perempuan itu materi obyek sama seperti alam juga materi obyek sehingga lalu atas dasar itu dianggap sah-sah aja kalau kemudian mengeksploitasi perempuan memperkosa perempuan dan juga mengeksploitasi dan memperkosa alam jadi dia berasal dari akar yang sama dari sistem patriarkat awal munculnya ekofeminis ini dari seorang tokoh perempuan Rachel Rachel Louis Karsan dia menulis buku Silent Spring jadi dia melihat pada saat itu tidak ada lagi burung-burung di sekitarnya yang biasanya suka berkicau kemudian tumbuh-tumbuhan juga semakin mengering lalu kemudian dia melihat bahwa alam ini semakin rusak dan dia memandang seharusnya ekosistem itu diperhatikan dimana saling ketergantungan antara semua makhluk hidup dan bagaimana keseimbangan itu dipertahankan jadi dia mengkritik tentang sumber alam sumber daya alam sebagai jenis makhluk lain yang yang lebih rendah dari manusia jadi manusia itu melihat alam sebagai objek dan dia hanya bermanfaat kalau dia bermanfaat untuk manusia jadi hanya punya fungsi instrumental nah ini yang dikritik oleh Rachel ini kemudian dari toko François Ebon ini orang Perancis dia lalu melihat apa ya kaitan antara penindasan terhadap alam dan terhadap perempuan itu karena struktur berpikir yang patriarki jadi tidak hanya melihat kerusakan ekologi karena antroposentris tapi lalu mengaitkannya dengan persoalan patriarki atau masalah laki-laki dan perempuan dan patriarki ini sebenarnya tidak hanya bicara tentang relasi laki-laki dan perempuan tetapi juga dengan yang lain kapitalisme kemudian ekologi penindasan terhadap alam itu juga berangkat dari pemahaman patriarki kemudian Aldi M. Conway dia juga menentang paham dualisme yang melihat alam itu hanya sebagai mekanik mesin yang menyediakan segala sesuatu untuk manusia jadi dia mengkritik itu dan dia mengatakan dia mengembangkan firisafat holisme organis alam sebagai organ yang utuh dan juga vitalisme organis memiliki roh vital dia memiliki kehidupannya sendiri kemudian dari McRintock dia mengatakan bahwa alam sebagai suatu realitas yang hidup dia juga bisa menatan dirinya sendiri dan menjadi sumber daya yang baik untuk seluruh penciptaan selanjutnya kita melihat tentang penyebab eksploitasi terhadap alam jadi dikatakan knowledge is power jadi disini patriarki reduksionis materialistis kapitalistis ini turut berperan di dalam penghancuran alam jadi budaya patriarki seperti yang saya katakan tadi dimana terjadi pemusatan terhadap laki-laki antrosentris kiriarki yang memperlakukan alam dengan perspektif maskulin menggunakan kekuatan kekuatan laki-laki melakukan kekerasan terhadap alam sehingga alam menjadi hancur kemudian dualisme yang melihat laki-laki itu sebagai yang rasio akal budi berintelektual sedangkan perempuan dan alam itu sebagai yang bodoh pasif benda karena itu dieksploitasi seperti yang saya sudah katakan tadi bahkan Bacon mengatakan alam sebagai perempuan liar digambarkan sebagai perempuan liar sundal yang harus ditaklukkan oleh ilmu pengetahuan bayangkan jadi pada zaman dulu saja itu alam dan perempuan sudah disamakan dan diperlakukan juga secara sama dengan cara dieksploitasi kemudian juga nilai hirarkis atas bawah yang rohani itu lebih tinggi yang intelektual itu lebih tinggi yang badani material itu lebih rendah dan karena lebih rendah wajar untuk dieksploitasi kemudian perempuan dan alam dalam peran mereka sebagai produksi dan reproduksi kehidupan ada persamaan antara alam dengan perempuan kemudian juga bumi digambarkan sebagai perempuan atau ibu dan masyarakat industri yang melihat bahwa kegiatan produksi dan reproduksi dari perempuan dan alam itu sebagai kegiatan yang tidak produktif tidak mendatangkan keuntungan yang besar bagaimana orang menimba air dengan ember memasak air minum mengambil secukupnya itu dianggap tidak produktif karena itu mereka memperkenalkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memproduksi aqua itu bisa dijual kemudian bangun bendungan yang menampung air begitu banyak tapi lalu menimbulkan krisis ekologi dan seksisme karena perempuan lalu menjadi perban terutama dari krisis ekologi kemudian kapitalisme liberalisme ekonomi pengetahuan dan hikmat lokal lalu kemudian digantikan dengan pengetahuan modern dan teologi jadi kekristenan juga dituduh sebagai yang ikut merusak lingkungan dengan mengaitkan pada kejadian 1 ayat 28 taklukkanlah dan kuasailah alam ini bersifat antroposentris demikian juga dengan para misionaris yang kemudian membakar benda-benda berhala benda bang pohon masuk ke hutan-hutan itu dipotong semua untuk mengatakan bahwa Yesus itu lebih unggul daripada dewa-dewa atau penunggu-penunggu yang lain jadi bersifat jadi pemahaman yang kosmosentris di agama suku lalu berubah menjadi antroposentris kemudian juga pemahaman fiatisme fiatisme yang selalu mengarahkan perhatiannya kepada surga lupa bahwa dia masih di bumi jadi selalu memusatkan diri pada ibadah doa tidak mempedulikan apa yang terjadi di alam kerusakan alam ini dengan mengatakan kita toh cuma sementara di alam ini jadi tidak usah pedulikan alam yang penting itu surga kemudian pelaku pelaku perusahaan alam alam itu sendiri memperbarui dirinya jadi gempa gunung merapi meletus itu karena dia memperbarui dirinya kemudian kaum laki-laki karena memang karakter laki-laki itu menghancurkan menguasai dan juga pekerjaan mereka berhubungan dengan alam menguasai alam tebang hutan lahan pertanian perusahaan tetapi perempuan juga sendiri ikut terlibat di dalam penghancuran alam dengan ideologi kecantikan jadi konsumen terbesar adalah perempuan dan mereka menjadi korban dari kapitalis yang kemudian menumpuk limbah kimia sampah-sampah dan juga alat-alat rumah tangga yang tidak ramah lingkungan listrik air TV AC segala sesuatu itu jadi perempuan menjadi pelaku kerusakan ekologi dan juga perempuan yang berpendidikan menjadi tenaga ahli teknologi dia juga lalu kemudian kalau bekerja di pabrik atau di perusahaan maka dia juga ikut merusak ekologi mengeksploitasi alam nah ini sampah-sampah dimana-mana dan perempuan suka sekali belanja dan menimbulkan banyak sampah kemudian perbedaan ekofeminis dengan gerakan ekologi kalau ekofeminis dia bertujuan melestarikan lingkungan itu bukan untuk memenuhi hasrat manusia kebutuhan manusia tetapi demi alam itu sendiri jadi ekofeminis menekankan pada alam yang memiliki nilai intrinsik ekologi dalam dan juga sasaran utamanya adalah pada transformasi kesadaran radikal terhadap alam bagaimana memperlakukan alam yang benar nah kemudian penyebab krisis ekologi saya sudah sebutkan tadi antropocentris dan antropocentris dan perjuangan para ekofeminis bukan hanya untuk perempuan dan alam tetapi juga meluas pada rasialisme pengkotakan dan kolonialisme kemudian juga patriarki dan dari sini lalu diharapkan terjadinya pertobatan dalam mengikapi alam semesta ini dan juga ada kesadaran untuk mengakui bahwa semua yang ada di alam ini saling bergantung satu dengan yang lain nah sedangkan kalau ekologi itu tujuannya untuk generasi manusia selanjutnya dan dia melihatnya lebih pada melihat penyebab krisis ekologi pada antropocentris kalau yang ekofeminis antropocentris dan juga patriarki itu yang menyebabkan kerusakan ekologi nah fokus ekofeminis bukan karena adanya kedekatan atau persamaan antara alam dengan perempuan tetapi lebih pada bagaimana menggunakan prinsip-prinsip feminis yaitu mencipta memperdayakan kerjasama anti-kekerasan anti-pemaksaan terhadap alam nah ini fokus dari ekofeminisme dan ini juga yang akan saya jelaskan di dalam ekofrin nah strategi-strategi utama ekofeminis adalah gerakan akar rumput lokal jadi bagaimana memperdayakan perempuan di lokal di tingkat lokal supaya mengakhiri dominasi manusia atas alam kemudian bagaimana mengakui bahwa alam itu juga kudus tanpa harus mendewakan alam ya alam itu kudus pada dirinya dan karena itu kita harus menghargai alam alam juga bisa memuji Tuhan dan alam juga bisa digunakan oleh alam untuk media kehadirannya ya tanpa harus menyembah alam atau mendewakan alam nah upaya-upaya kaum perempuan adalah pejuang lingkungan misalnya Aleta Baun di Soe kemudian Mama Yosefa Alomang di Amume Papua ya Butet Taur Marlina di Jambi kemudian juga perempuan-perempuan di Danau Toba yang menentang kerusakan ekologi perempuan tengger ya kemudian juga melakukan pertanian organik pengelolaan sampah dan ekoprin dan juga melalui tulisan-tulisan jadi misalnya dari Rosemary Ruther Vandana Siva Ipona Gebara Henestrong dan lain-lain nah ini tentang ekoprin sebentar saya tutup jemila hujan oke ini sekarang kita masuk di ekoprin hasil ini hasil karya saya sebelum masuk di situ saya menyinggung tentang limbah kimia tekstil jadi ini sungai sungai yang tempat pembuangan limbah dari tekstil jadi terjadi pencemaran dari bahan warna tekstil dari industri-industri tekstil kemudian juga cari kimia dalam mencetak motif pada kain itu dilakukan dengan menggunakan teknologi mesin print ini yang kemudian mencemari lingkungan dan dampak limbah cair kimia itu lalu menyebabkan pencemaran dan kontaminasi pada permukaan air dan juga air itu lalu tidak bisa lagi dikonsumsi oleh manusia karena tercemar oleh bahan kimia ini bisa mematikan kemudian juga mematikan kehidupan dan biota di dalam air ikan dan lain-lain itu jadi ikut mati karena airnya tercemar bahan kimia juga menimbulkan bau bau yang kemudian juga mempengaruhi kehidupan-kehidupan di alam ini dan juga limbah cair kimia ini bisa menghasilkan lumpur yang kemudian berdampak pada penyumbatan dan menimbulkan danjir jadi ada yang disebut dengan baku mutu jadi kalau baku mutunya tinggi itu yang menghasilkan lumpur jadi sungai-sungai atau selokan-selokan menjadi dangkal atau lalu tidak ada air lagi di sana karena lumpurnya terlalu banyak nah ekoprint ekoprint ini dilakukan untuk pengurangan limbah cair kimia dengan penggunaan bahan-bahan dari alam tanpa bahan kimia dan juga tidak pakai mesin nah ekoprint ini berasal dari dua kata atau teriri dari dua kata eko atau ekosistem dan yang berarti lingkungan hayati atau alam dan print print atau cetak jadi cetak apa ya ekosistem gitu daun-daun dan lain sebagainya nah sistemnya adalah dengan menjiplak di daunan dan kemudian merebus merebus kain itu atau dengan cara ponding dipukul-pukul daunnya dipukul-pukul di atas kain lalu kemudian meninggalkan jejak dan juga warna itu yang bisa dilakukan nah bahan-bahan yang digunakan kain yang terbuat kain yang digunakan harus terbuat dari serat alam tidak boleh yang pakai polister atau nilon berserat nilon tidak boleh harus yang dari alam nah itu misalnya kain sutra wall katun rayon linen juga bisa kain kanvas termasuk kita bisa menggunakan kertas bahkan kertas bekas kertas bekas misalnya bekas kalender itu bisa kita gunakan dan juga kulit bahkan sekarang juga kita bisa buat di karunggoni dan juga di keramik bisa ya di ekoprim kemudian kita juga menggunakan power dari alam untuk penguat kain dan warna kita menggunakan tawas tunjung kapur cuka dan simplokos nah ini untuk penguat warna dan membersihkan kain ada juga soda astro dan lain-lain kemudian untuk pewarna kain kita menggunakan juga batang kayu batang-batang kayu kulit kayu ini misalnya untuk pewarna kayu dari kayu secang mahoni teger juga dari akar akar mengkudu dan daun daun mangga daun indigo itu bisa kita gunakan untuk menghasilkan warna variasi warnanya kita tinggal campur-campur nah ini warna dari secang bisa ungu bisa merah ini untuk kewarnaan nah kita juga bisa menggunakan sisa-sisa sayuran atau kulit buah sampah di dapur misalnya kulit buah manggis kulit bawang atau bawang bombay alpukat dan wortel itu bisa kita gunakan sayur daunnya itu juga bisa kita gunakan nah untuk motifnya kita bisa gunakan gaung bisa jati waru ketapang lanang afrika eukalipus dan bunga bunganya untuk itu bisa pakai bunga waru kosmos kembang sepatu tengklang dan kulit kayu kemudian di dalam ekoprint ini kami ekoprinter itu mengambil dari alam secukupnya jadi tidak ngambil banyak-banyak tapi secukupnya dan biasanya kita ambil apa ya daun-daun yang tidak semua daun bisa diambil daun-daun tertentu saja dan kita memanfaatkan bunga daun yang sudah jatuh jadi daun yang sudah kering pun bisa kita gunakan dan kami ekoprinter juga menanam menanam bahan-bahan itu tumbuhan itu di rumah tapi yang lain itu dibeli jadi kami mengambil dari alam tetapi juga bertanggung jawab untuk menumbuhkan kembali saya punya beberapa pohon untuk apa ya yang bisa digunakan untuk ekoprint nah peralatan yang kami gunakan itu plastik pipa tali panci kompor nah itu ya jadi tidak pakai mesin mesin pabrik gitu ya tapi sangat-sangat alami kemudian proses ekoprintnya ada yang disebut dengan scoring nah itu untuk mengeluarkan sat kimia dari pabriknya ya yang mungkin ikut di situ kemudian mordan untuk nanti penguat kain itu supaya warnanya bisa melekat dan fiksasi ya itu bisa seminggu sampai dua minggu prosesnya lalu perwarnaan pakai rebus jemur rebus jemur gitu ya kemudian tekniknya ikat rebus teknik memukul-mukul dan juga menjemur nah kekurangan dan kelebihan kekurangan dari kain ekoprint adalah warna yang dihasilkan kurang beragam tapi sekarang sudah mulai apa ya mengeksplorasi warna-warna jadi sudah mulai beragam mudah memudar karena memang tidak menggunakan bahan kimia dan membutuhkan waktu yang lama untuk proses produksi tekstil bisa satu minggu dua minggu karena harus melalui fiksasi tapi dia memiliki kelebihan mengurangi limbah cair tekstil ramah lingkungan karena ketika kita memetik daun semakin dipetik sebenarnya tenaman itu akan semakin lebat kalau dipetik dipangkas-pangkas itu malah tambah lebat daunnya jadi menolong untuk proses itu sebenarnya untuk tenaman kemudian warna kain yang dihasilkan lebih eksotis dan elegan variasi motif dan warna yang didapatkan dari bahan alami seperti tumbuhan motif yang lebih kontemporer dan produksinya terbatas jadi ekoprim itu nggak ada yang sama motifnya paling dua yang sama tapi warnanya biasanya berbeda jadi betul-betul produksi yang khusus bukan masal bukan produksi masal nggak akan ada yang sama kalau mau kembaran beli aja ekoprint kemudian ekoprint prinsip ekofeminis anti kekerasan dan bekerja sama dengan alam dan ini juga dilakukan oleh laki-laki jadi ada teman-teman ekoprinter yang juga laki-laki tidak selamanya perempuan jadi ekofeminis itu bukan ekoperempuan tetapi prinsip feminin di dalam memperlakukan alam dan juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat secara khusus bagi perempuan dan ini sangat menjanjikan karena lagi trend sekarang ini lagi trend nah teologi ekofeminis Hawa itu disebut sebagai ibu segala yang hidup dan yang hidup di sini bukan hanya manusia tetapi juga alam nah ini pendapat dari Gabriel Vitry kemudian dunia sebagai tubuh ala dan ala sebagai ibu dari Sally McVeck sumber kehidupan yang melahirkan seluruh alam alam semesta ini ala yang rahimi ala yang memiliki rahim dan mengandung kehidupan serta memeliharanya sama seperti seorang ibu Pres. Mary Ruther mengatakan laki-laki dan perempuan sebagai gambar ala dan mereka berdua dimandatkan untuk mengelola alam melayani alam kemudian manusia dan binatang diciptakan pada hari yang sama dan karena itu punya kekerabatan jadi manusia dan alam itu manusia dan binatang itu bersaudara sebenarnya jadi jangan dieksploitasi kemudian Amsal 31 ayat 10 sampai 39 perempuan bekerja dari pagi sampai malam menyediakan makanan pakaian bekerja di ladang karena itu perempuan dan alam memiliki hubungan yang erat jadi perempuan membutuhkan alam alam juga membutuhkan perempuan untuk kelanjutannya walaupun sebenarnya tanpa manusia alam bisa hidup tapi manusia tidak bisa tanpa alam nah ini yang kata-kata yang menarik untuk saya alam bukan warisan nenek moyang atau titipan anak cucu tetapi sesama ciptaan yang punya nilai pada dirinya subjek dan infrensif nah ini beberapa karya saya hasil kain ekoprint juga bisa dibuat spray dan bed cover kemudian tas, baju dan sepatu shawl sarung bantal kursi ini kok kayak promosi ini beberapa hasil karya saya bisa juga bikin lukisan di kanvas untuk dijadikan lukisan dikasih bingkai dan ini yang teknik bonding pukul-pukul di tas nah itu tentang ekopeminis dan ekoprint terima kasih saya kembalikan ke madera baik terima kasih pendeta asnat antar yang mempersentasikan materinya saya kira apa yang menjadi presentasi untuk asnat ini menjadi kesimpulan akhir dari webinar kita dari pertama kali satu bulan yang lalu begitu sampai hari ini tadi yang juga dipersentasikan oleh ibu margarita jadi juga sudah menggali penyebab terketop eksploitasi terhadap alam dan bagaimana fokus ekofeminism memperlakukan alam ini dengan prinsip-prinsip feminim tadi juga dikatakan ada dimensi penciptaan bahkan ada dimensi pemberdayaan di sana strateginya itu berangkat dari bawah berangkat akar rumput melihat alam ini kudus bukan berarti kita menyembah tetapi dalam rangka menghormati alam menghormati kita ini dan saya kira bahwa presentasi ibu asnat mendorong kita semua untuk mengembangkan dalam konteks kita masing-masing bagaimana kita memiliki upaya-upaya untuk berwarian alam dan tadi buah saya sudah memberikan contoh yang luar biasa yang baik dalam pengembangan ekoprint dan tadi juga dijelaskan bagaimana ekoprint punya tujuan yang baik sekali dalam pengurangan limbah cair dan tentu perempuan sangat senang sekali begitu ya tadi melihat baju-baju yang sangat bagus dengan motif bunga-bunga saya kira juga laki-laki juga pasti senang melihat motif-motif yang sangat kaya sekali dan sangat beragam terkait hasil-hasil daun-daunan terima kasih ibu pendeta asnat mari bapak ibu saudara saya memberi kesempatan beberapa menit ke depan kita sampai jam 6 sore waktu risa bagian parat kita akan berdiskusi monggo kalau ada bapak ibu saudara yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand dan emoticon tersedia di ruang virtual ini atau bapak ibu saudara juga bisa menulis menulis di ruang virtual chat kita bisa memberi respon bisa memberikan tanggapan atau juga bisa bertanya sehingga diskusi kita menjadi lebih kaya oke baik ini ada yang raise hand dari bung arsi lawing barat saya mempersilahkan bu arsi mari oh bu pak itu iya bu aris ya sorry mari bu terima kasih untuk kusiri yang sudah bawa jadi dari penatir tentang ekofeminis ini tentang satu satunya tentang pelogi biru bahasan dipakai oleh kak Elia Magang kak beta sendiri senang sekali karena akhirnya seperti seimbang antara darat dan laut jadi beta ingin bertanya kepada usi ri jadi beta sedang cacorak biru tulisan kak Elia Magang tentang dapat dari katrin keller bahwa dalam tulisannya itu dia berharap dengan laut apa istilah yang dipakai itu namanya apa tehomofobia dan dalam tulisannya itu dia berharap agar orang bisa tehomofilia bersahabat dengan laut berkaitan dengan itu apakah materi yang disampaikan oleh usi ini bisa dikatakan bahwa itu merupakan tehomofilia atau persahabatan dengan laut tapi dari materi yang tadi itu menurut kita terlalu antropocentris untuk manusia punya perut saja begitu bagaimana dengan apa keutuhan ciptaan apakah juga nilai yang ada di situ lalu pertanyaan yang kedua tentang alat nah ini menarik karena Beto juga menulis tentang ekofeminist teologi dari daun gawang gitu setelah mereka ikat dari daun gawang mereka punya ritual untuk mengembalikan warisan luhur ke laut sayangnya karena tidak ada lagi pohon gawang mereka pakai lirafia karena itu laut kotor begitu apakah pemilihan alat yang dipakai oleh teman-teman dari Ambon itu juga menurut usi itu harus terus dipertimbangkan karena misalnya kalau dalam konteks di pulau Alor di pulau Ternate karena sudah tidak ada daun menggunakan sesuatu yang merusak alam jadi apakah itu bisa menjadi salah satu hal yang sudah dijalankan dalam tulisan usi dan yang terakhir dalam materi tadi usi omong tentang laut seolah-olah itu menjadi milik laki-laki dalam tulisan Pak Tom Perik juga di tulisan Torsetia yang pertama kali 1997 itu dia berkata tentang laut yang melihara janda dan dari motif tentang nip yang tadi kami sebut di sini justru laut melihara orang-orang seperti itu tapi dalam konteks di tadi orang T ketika Anda seorang single parent Anda tidak punya pilihan untuk bekerja laki-laki saja mereka perempuan ambil peran yang sama untuk bekerja persis wakil-laki sehingga kami dalam kelas kami juga ada perdebatan perdebatannya seperti ini seorang perempuan yang suaminya sakit itu bahasan dipakai bahwa dia membantu suaminya padahal dia mengerti semua hal begitu jadi apakah apa materi dari usi itu juga usi bisa melihat bagaimana single parent itu juga bisa bekerja keras dengan peran-peran yang harus diperlukan laki-laki terima kasih banyak usi terima kasih Bung Aris untuk tiga pertanyaannya saya kira beberapa pertanyaan ini ditujukan kepada Bu Margareta tetapi tadi ada poin kedua yang menarik menurut saya yang juga nanti bisa direpon oleh Bu Asnah terkait alat ini seringkali perempuan menggunakan alat alat-alat tertentu dalam konteks penenun lalu juga konteks maluku juga menggunakan alat ini bagaimana dalam perspektif eko-feminis dalam menggunakan alat-alat tadi jadi nanti juga bisa direpon oleh Bu Asnah saya kira lalu yang kedua ini dari Frisga berkap mari yang juga resen oke mari bisa langsung pertanyaan ya terima kasih Pak Andreas sudah mempersilahkan saya saya punya pertanyaan untuk Ibu Margareta yang tadi menyampaikan materi mengenai komunitas yang relasi ekologinya di laut saya tadi sebenarnya masuk terlambat karena sebelumnya dari luar mohon maaf mungkin pertanyaan saya juga sebenarnya bisa saja sudah dijelasin atau belum jadi sebetulnya dari saya pribadi itu saya punya ketertarikan dalam kajian mengenai komunitas maritim terutama yang kebudayaannya berbasis pada maritim pesis saya sendiri saya meneliti mengenai orang suku laut di Kepulauan Riau jadi mungkin tadi saya agak agak lost berbicara dalam konteks komunitas mana mungkin nanti bisa diperjelas lagi biar saya bisa melihat perbandingannya dengan komunitas yang saya sedang peliti nah kebetulan kalau orang suku laut ini berada di Kepulauan Riau bagian barat Indonesia nah saya melihat kesamaan ya walaupun saya kurang kurang paham yang komunitas yang tadi dijelaskan bagaimana kebetulan kalau suku laut ini memang mereka pada awalnya tinggal di laut di atas sampan jadi mengembara begitu begitu pun perempuannya juga sebenarnya memiliki tugas ya dalam ekologis karena mereka berpindah sebenarnya perempuan itu juga secara tidak langsung berkontribusi dalam alam mereka menebar benih dari satu pulau ke pulau yang lainnya nah itu termasuk unik juga nah yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Margaretha terkait dengan ini ya aturan tadi apakah ada cerita atau narasi ketika aturan atau terbutlah keputusan lokal tersebut bersinggungan dengan situasi ekologi saat ini hanya ketika saya juga melihat hal itu pada saat saya meneliti suku laut mereka memiliki kebudayaan yang orientasinya memang kepada laut mereka merawat laut terus mencari hasil dari laut dengan hasil yang secukupnya akan tetapi itu tidak cukup pada kenyataannya karena laut pun berubah situasi laut itu berubah eksploitasi tidak hanya ternyata kan yang mengakses laut tidak hanya komunitas ini ada pihak lain yang ternyata menyebabkan laut tidak lagi sama seperti dulu nah itu apakah ada temuan atau narasi seperti itu ketika kearifan lokal ini bersinggungan dengan situasi laut saat ini oke baik terima kasih ya Mbak Trisda yang juga concern di isu-isu maritim isu-isu laut dan nanti bisa dijawab oleh Ibu Margaretha Abituleng yang juga concern di bidang ekotelitual ini juga ada pertanyaan Bu Asna dan juga Bu Margaretha di ruang chat saya saya bacakan ya ini dari Bu Eta atau Bu Eta mau bertanya selangsung atau memberi respon secara langsung daripada saya bacakan ini mari Ibu Eta Ibu Pendeta terima kasih banyak untuk materi hari ini saya senang sekali dengan materi hari ini untuk buat Ibu Atnat senang sekali Bu dengan materi ekoprint berharap bisa punya waktu berlatih untuk membuat ekoprint apakah bisa bahan apa apa saja oke baik lalu yang berikutnya dari dokter Basarya Lumbangau yang pertama ekopeminisme apakah juga termasuk bagaimana perempuan dan laki-laki hidup hemat sederhana dan tidak branded mania lain kedua pemakaian pewarnaan alami sedang hidup sekarang termasuk dalam penurunan ulos dan mandar di Batak tapi kelemahannya selain yang disebut Ibu Atnat adalah warna kurang ngedreng dan jauh lebih mahal dari penurunan pewarnaan inyah bisa 2-3 kali lipat jadi sekarang kesannya penurunan Batak dengan pewarna alami lebih sultan tak bisa dijangkau oleh rakyat dilata ini menarik dalam perspektif kesendangan sosial dari Bapak Basarya Lumbangau mari saya persilahkan pertama Ibu Margarita apitulai untuk merespon dari beberapa tanggapan dan pertanyaan dari pekan-pekan mari Ibu saya persilahkan selalu itu ke Ibu Aslan baik Pak Andreas terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya Bung Aris dari NTT dari Sumba eh bukan dari Sumba tapi dari Kupang Bu Aris terima kasih untuk responnya Bu Aris dan terima kasih juga untuk perhatiannya dan fokusnya terhadap laut memang laut akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak orang dan itu sebuah kekuatan besar bagi kita untuk berteologi dari laut dalam pendekatan apapun saya setuju dengan apa yang dibilang oleh Bu Haris tentang homophilia itu sendiri bahwa sebenarnya tulisan ini juga diharapkan bisa membantu menggelisahkan kita untuk memberi perhatian atau peduli atau mewujudkan kasih kita yang lebih besar kepada laut memang dalam pengamatan saya secara teologi tapi juga dalam pengamatan yang umum di kalangan masyarakat laut itu sering dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan orang cenderung menghindar dari laut padahal laut itu sangat-sangat menghiduka apalagi masyarakat Maluku dan Indonesia Indonesia sendiri sebenarnya adalah sebuah negara yang dominan dilingkari dengan laut dilingkari oleh laut dan karena itu tulisan-tulisan yang yang menggelisahkan kita untuk lebih apresiatif terhadap laut sebagai sesuatu yang memberi hidup itu perlu ditekankan dan saya setuju dengan apa yang Bung Aris bilang di komentarnya yang pertama lalu yang kedua Bung Aris menilai bahwa apa yang saya sajikan ini memang terlalu antroposentris mungkin Bung Aris menilai dari sudut pandang Bung Aris sendiri tetapi justru tulisan ini mau memberi sebuah upaya untuk melakukan penyeimbangan yang cenderung antroposentris itu menjadi sebuah perspektif yang lebih adil terhadap laut karena itu ada beberapa nilai-nilai di bagian akhir dari upaya saya untuk menemukan apa yang ada dibalik Mbak Meti dan Mbak Lobe itu yang saya angkat dan menurut saya itu akan prinsip-prinsip itu jika digunakan itu akan membuat kita tidak hanya lebih apresiatif terhadap laut tetapi juga apresiatif terhadap hubungan atau relasi antara perempuan dan laki-laki atau antara laki-laki dan perempuan dengan laut itu sendiri lalu yang berikut bagi saya menyangkut penggunaan pohon gewang ya Bu Aris apakah pohon gewang itu sama dengan mangrove saya tidak tahu apakah pohon gewang itu sama dengan mangrove ya Bu Aris kalau dalam bahasa lokal di Angbon itu tongki-tongki dan ini salah satu sumber untuk Bu Asnat juga misalnya kalau mau mengembangkan ecoprint berbasis tumbuhan-tumbuhan dari laut ya sebab mangrove itu juga punya warna yang khas atau yang unik nah bagi saya memang dalam rangka memberi apresiasi terhadap laut atau dalam rangka kita menunjukkan cinta kasih kita terhadap laut maka kita juga harus mempertimbangkan alat apa yang digunakan sebenarnya apakah alat itu lebih berkontribusi yang sangat signifikan bagi upaya pemeliharaan laut itu sendiri sebagai subjek dalam kehidupan kita juga ya jadi bagi saya penggunaan alat atau penggunaan bahan yang berpotensi mendestruksi laut itu sendiri itu mestinya menjadi bahan untuk kita selalu berhati-hati ya ketika kita memanfaatkan laut atau mengelola sumber laut itu sendiri laut seolah-olah menjadi milik laki-laki saya saya justru menemukan komentar itu dari seorang perempuan di Titawai dan itu informan saya ketika saya meneliti nah beliau sendiri bilang bahwa perempuan itu pembawa sial ya hanya dalam mata pencarian tertentu yang berkaitan dengan laut itu perempuan bisa terlibat tetapi untuk sampai pada tingkatan yang lebih berbahaya misalnya naik sero kemudian ke laut lepas itu katanya domainnya laki-laki ya dan bagi dia ini bukan hanya berkaitan dengan lemah atau kuatnya perempuan tapi juga berkaitan dengan perempuan sebagai pembawa sial itu sendiri ya dan misalnya ada seorang toko feminis di Indonesia kalau saya salah gadis Arvifa ya dalam tulisannya dia juga bilang bahwa laut itu kadang-kadang hanya dilihat sebagai wilayah laki-laki ya tapi saya mau membuktikan justru di dalam tradisi Mbak Meti dan Mbak Lobe dia memberi inspirasi karena dia sebenarnya mau memperlihatkan kepada kita bahwa laut itu bukan hanya wilayah atau domainnya laki-laki tapi domain bersama begitu ya laut itu anugerah bagi semua semua ciptaan bukan hanya untuk manusia dalam hal ini laki-laki dan perempuan dalam segala usia tapi juga untuk dirinya sendiri ya bagi laut itu sendiri jadi sekali lagi ketika saya menjelaskan dalam tulisan saya tadi saya selalu menekankan bahwa laut itu bukan hanya diciptakan untuk manusia dalam laki-laki dan perempuan tapi juga laut itu adalah milik dirinya sendiri dan apa yang dikemukakan oleh Ibu Asna saya setuju dan itu juga yang saya bilang dalam tulisan saya tadi lalu yang berikut terhadap Kak Frista Frista ya nah komunitas maritim seperti apa yang saya teliti nah yang saya teliti itu adalah masyarakat Titawai dan mereka itu adalah mereka tinggal di satu negeri salah satu negeri di sebuah pulau kecil yang disebut sebagai Lusa Laut nah orang Titawai memang tidak tinggal di atas lautan sama seperti komunitas maritim yang diteliti oleh Mbak Frista tidak ya tapi mereka mereka tinggal sangat dekat dengan laut bahkan rumah-rumah mereka sebenarnya dibangun kalau mau dibilang itu pas di atas laut ya sebab ketika bukan di atas laut ya di pesisir yang paling dekat orang Ambon bilang di ombak pukul-pukul ya nah batas rumah mereka itu langsung bertemu dengan laut nah sehingga ketika kalau terjadi air pasang besar maka biasanya fondasi rumah mereka itu kadang-kadang ada yang rusak tapi mereka itu tidak pernah pindah dari pesisir laut bahkan ketika ada isu tsunami pun ya mereka tidak akan pernah berpindah dari laut kalau menghindar iya tetapi apakah karena isu-isu tersebut lalu mereka mengangkat semua mereka memindahkan tempat tinggal mereka dari laut itu tidak sama sekali nah cara mereka memperlakukan laut kemudian cara mereka mengolah hasil laut itu sesuatu yang menarik nah memang ada banyak cerita tentang hubungan mereka dengan laut ini bukan hanya soal bagaimana cara mereka mengolah hasil laut tetapi ternyata mereka juga punya mitos-mitos yang berkaitan dengan laut misalnya raja mereka itu ternyata adalah seorang toko yang lahir dari laut dia berasal dari sebuah kelapa dan kelapa itu ditemukan di atas laut kemudian kelapa itu bertumbuh dan dia disebut sebagai seorang raja laut kemudian yang kedua misalnya kenapa mereka disebut sebagai titawai karena dalam bahasa lokal mereka itu punya hubungan historis dengan laut titawai itu berarti perintah sedangkan wai itu artinya air air ini bukan hanya dalam kaitan dengan sungai tetapi juga dengan laut jadi titawai itu sendiri itu dia mengandung sebuah unsur historis yang memperlihatkan hubungan orang titawai ketika mereka datang dari seram melewati tiga sungai atau tiga batang air itu etitalah dan sapalewa tetapi juga kemampuan mereka mengarungi laut menuju ke tempat tinggal mereka jadi kemampuan para leluhur mereka itulah yang melewati laut dan sungai itulah yang membuat akhirnya apa namanya mereka menamai negerinya sebagai titawai sebagai orang-orang yang dekat dengan laut bahkan mereka bilang sebagai penakluk laut bukan dalam pengertian apa namanya mendestruksi laut tidak seperti itu dan ada banyak kisah sebenarnya Kak Frisda menyangkut relasi-relasi orang titawai atau masyarakat titawai dengan laut yang sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang baik jika dieksplorasi jika diangkat untuk memperkaya kita untuk lebih apresiatif terhadap laut itu sendiri nah saya rasa itu yang bisa saya jawab Mas Andres terima kasih terima kasih kali yang disebut kalita kalita itu diambil dari daun sejenis pandan itu yang dibuat untuk mengikat kain tenun jadi tidak menggunakan rafia karena rafia itu dari plastik atau plastik yang pasti akan merusak ekologi jadi kalau kita mau ekologis hindarilah penggunaan plastik atau tali nilon tapi menggunakan yang dari alam dari jerami atau apa untuk menggunakan tali itu untuk alat-alatnya jadi kayak ekoprin kita memang menggunakan yang alami cuma ya itu tidak bisa dihindari ada penutupnya plastik lagi kalau untuk ekoprin menggunakan penutup plastik untuk sementara pakai itu tapi ada yang tidak menggunakan plastik jadi digulung langsung kainnya lalu direbus tidak sistem kukus tapi rebus itu bisa juga jadi tidak menggunakan plastik kemudian dari Ibu Eta Papua mau berlatih tentang ekoprin ya ayo mari karena sebenarnya bahan-bahannya ada saya kira di Papua ada cuka ada kapur ada tawas di Papua dan kita bisa menggunakan itu nah ada salah satu bahan itu yang disebut dengan simplokos simplokos itu sebenarnya diambil dari dari daerah NTT dari Sumba simplokos itu yang disana disebut loba loba itu itu untuk menguat warna memang ini digunakan untuk kain tenun di Sumba lalu kemudian juga lalu ekoprin menggunakan itu untuk menahan warnanya itu penguat warna di dalam kain jadi Ibu Eta kalau mau latihan ekoprin boleh bisa supaya ekoprin supaya orang Papua juga punya kerajinan sendiri apalagi Papua kan kaya dengan tanaman ya tumbuhan-tumbuhan bermacam ragamnya dan saya melihat di Papua kalau kita beli batik itu ya bukan dibilang batik Papua tapi bukan orang Papua yang buat tapi orang Jawa yang buat lalu dikirim ke Papua lalu dibilang batik Papua padahal bukan hasil perempuan Papua bukan motifnya aja motif Papua tetapi sebenarnya apa itu hasil karya dari teman-teman di Jawa bukan dari perempuan Papua nah ekoprin ini membuat peluang membuka peluang untuk itu ya itu kemudian yang berikutnya untuk apa tadi ini ya Ibu Basaria yang mengatakan menghemat itu apakah juga ekofeminis ya iya karena lalu mengurangi sampah semakin banyak belanja ya itu lalu menumpuk sampah juga jadi belajar hidup sederhana dan ramah terhadap ekologi kemudian juga dikatakan bahwa kalau yang tradisional itu mahal ya iya mahal karena itu menggunakan tenaga manusia beda dengan mesin yang bisa memproduksi masal banyak sekali dan mesin yang kerja bukan manusia tapi biasanya kalau di luar negeri tenaga manusia itu sangat dihargai tinggi ya jadi karena dia menggunakan tenaganya menggunakan hatinya jadi hasil kerajinan apa maksudnya tekan-tenun ini kan juga menggunakan apa ya apa seni sebenarnya jadi kita menjual seni sebenarnya bukan hanya sekedar menjual kain tapi seni dan seni inilah yang dihargai memang sih kalau untuk yang kain tenun ulos batak misalnya atau sumba memang agak tebal dan agak panas tapi bagaimana di dalam apa ya berelaborasi mengeksplorasi bagaimana supaya menciptakan kain yang tidak terlalu tebal tetapi nyaman tapi kalau untuk harga kita menghargai tenaga manusia seni hati ini bukan mesin yang kerja tetapi orang dan memang harganya lebih mahal dan prosesnya lama kalau mesin satu hari mungkin sudah jadi tapi kalau yang ekoprint dan kain tenun itu butuh waktu yang lama prosesnya alami semua memang untuk alam kita membayar mahal kalau yang kimia itu gampang tapi merusak alam nah itu dari saya oh ini tadi mangrove mangrove itu bisa ya bisa digunakan untuk pewarna kemudian juga itu sebenarnya bisa untuk dibuat sirup buah dari mangrove itu bisa dibuat sirup dan juga manisan nah perempuan-perempuan coba mengelola itu jadi hasil laut tidak selamanya hanya ikan dan yang lecumi dan lain-lain tapi juga bisa dari pohon mangrove ya dari buahnya dan lain-lain nah itu dari saya terima kasih baik terima kasih Ibu Pendeta Asnab ini ada yang raise hand kalau ada lagi Bapak Ibu Saudara yang untuk merespon secara langsung saya persilahkan waktu termen kedua ini oke yang pertama dari Bung Victor si Banyuid dari Kemit ini mari saya persilahkan Bung Bung Victor ya malam oke mari ya tadi terkait saya mau menyampaikan satu pertanyaan dan satu sanggahan barangkali juga agak keberatan dengan beberapa soal pertama terkait dengan nilai intrinsik ini memang menjadi satu soal kalau beberapa orang terus menulis tentang ekoteologi atau ekofeminis kita berperkara dengan persoalan antroposentrisme lalu perdebatan yang dari dulu itu ekosentrisme melawan antroposentrisme nah kalau kita menulis lalu menyampaikan beberapa gagasan manfaat sosial dari mengelola alam kita buru-buru dituduh antroposentris nah kesimpulan saya beberapa orang barangkali teolog-teolog muda atau ekoteolog agak alergi dengan terkait persoalan istilah antroposentris dua keberatan saya bisa sampaikan bahwa manusia juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam membahas ekologi karena keberatan pertama saya itu asumsi bahwa nilai intrinsik seolah-olah nilai instrumental seolah-olah sangat begitu berbahaya dalam beberapa perdebatan hampir 50 tahun 50 tahunan ini jadi saya mengambil dari satu tadi perdebatan filosofis asumsi bahwa manusia itu kepentingannya kalau dibahas di dalam ekoteologi nanti dituduh antroposentris karena itu asumsi filosofisnya adalah holisme sehingga manusia kemudian dilihat hanya merupakan satu unsur penting yang kepentingannya harus dibahas dan lupa membahas secara parsial oke baik jadi yang kedua yang kedua keberatan dari teologi proses ekoteologi proses disitu Ray Griffin menyampaikan bahwa nilai intrinsik nilai instrumental itu bagian dari nilai ekstrinsik yang pada dasarnya itu dimiliki oleh alam sehingga kalau kita permasalahkan terlalu instrumental sebagai seolah-olah sangat alergi dengan nilai instrumental itu juga keliru karena di dalam nilai instrumental disitulah ada organisasi pemanfaatan sosial daripada alam jadi saya terlalu keberatan dengan beberapa orang terlalu alergi dengan menghubungkan bahwa kepentingan manusia dibahas itu sudah dituduh antroposentris semuanya jadi itu karena itu saya lebih mengusulkan ekotologi dalam hal bioregional jadi kita memanfaatkan alam tapi mengingat keadilan sosial dari alam di wilayah kita hidup sehingga kepentingan manusia juga dibahas tapi juga dalam rangka holisme tadi dan juga parsial tadi nah yang berikut pertanyaan saya berkaitan dengan ekofeminisme yang membahas laut dapatkah mengkaji dengan melihat hukum-hukum pengelolaan lingkungan jangan sampai pengelolaan lingkungan mengenai laut hukum dan penataannya itu sangat patriarkat di dalam kondisi filosofis untuk membangun hukum-hukum itu jadi barangkali perlu diperhatikan analisis sosial analisis ekofeminis di dalam hukum-hukum pengaturan itu dan bagi kami kalau di pengalaman kami di timur juga saya kira laut itu bagi orang timur itu sangat maskulin dan artinya pengalaman kami juga meti soal meti itu kami pakai tambah ING jadi meting makan meting bagi kami nah saya kira di dalam makan meting itu baik malam maupun pagi kalau merujuk pada tulisan beberapa tulisan tentang laut disitulah laut memberi makan bagi semua kalangan kelas sosial khususnya kelas sosial paling terbawa terbuka untuk semua orang mengambil hal yang boleh diambil dari alam dan bebas berlaku terbuka secara sosial saya kira itu oke terima kasih terima kasih Bung Victor sekarang yang kedua Ibu pendeta darita berubah saya persilakan Bu terima kasih saya minta maaf saya tidak buka kamera karena sinyal saya buruk saya sangat setuju sekali ya dengan ide-ide tentang apa ya pemeliharaan ekologi kemudian semangat semangat dari ekofeminisme itu tentu saya sangat setuju sekali tapi saya juga berada di dalam kegalauan juga atau rasa frustasi juga karena kita ketahui kita ini kan hidup di dalam dunia modernisme yang semuanya serba masif kemudian ingin cepat dan kemudian besar-besaran secara global dan sebagainya kita sudah terjebak hidup di dalam dunia yang seperti itu dan kemudian kemudian kita masuk lagi ke dalam dunia ekofeminisme yang kembali menggali kepada alam dan kemudian itu kesederhanaan dan sebagainya sebagai contoh saja ya Ibu Asna untuk seragam saja seragam ASN sebagai contoh ada korpri dan sebagainya itu semuanya masih digunakan untuk seluruh Indonesia jadi kita bayangkan bagaimana tekstil itu dibutuhkan dengan tekstil pabrik itu dibutuhkan seperti itu lalu saya sedang bergumul kira-kira bagaimana kita menghayati atau bagaimana kita menyeimbangkan tentang modernisme ini dengan semangat ekofeminisme yang juga menurut saya itu kan agak lambat dan kemudian serba natural alam dan sebagainya bagaimana kita untuk menyeimbangkan dengan hal-hal seperti ini sementara kita sendiri sudah terjebak dalam dunia modernisme ini mungkin ini kegalauan saya mungkin boleh dibantu untuk menjawabnya baik terima kasih Ibu berita ini ada di chat lagi bu nanti bisa ditangkapi juga dari Bernadette saya mau tanya bagaimana energi atau pendapat feminin tidak diikut serpakan dalam pembuatan hukum di Indonesia dikumandangkannya hukum perdata di jaman penjajahan adalah hukum buatan Belanda yang diterapkan di Indonesia dan pada tahun 1948 secara resmi menjadi hukum perdata di Indonesia khususnya di hukum waris dan perkawinan pada khususnya saya fokusnya apakah para ekofeminisme ada merasakan sesuatu yang aneh dalam hukum di Indonesia ini jadi warisan-warisan produk Belanda yang juga dilanjutkan sampai sekarang ini bagaimana ekofeminisme merespon terkait sesuatu itu lalu yang terakhir ini dari Egi selamat sore terima kasih materinya menarik sekali keseimbangan antara penggunaan motif daun atau alam dan manusia ekofeminisme menurut saya adalah teori bagaimana kita melihat alam bicara menangis tertawa lewat perempuan namun bagaimana kita melihat perempuan modern di zaman sekarang yang menurut pandangan jaya lebih individual konsumtif apakah ini akibat dari watak patriotis atau kebijakan-kebijakan yang perlu pembangunan tanpa melihat apa ini sisi feminis yang melindungi alam terima kasih jadi ada empat tanggapan tanggapan respon dan juga ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi pemantik lebih dalam saya persilahkan yang pertama Ibu Margarita apitulia dan nanti terakhir bagaikan kesimpulan dan closing dari Ibu Benet Ahmad mari saya persilahkan Ibu Margarita apitulia terima kasih Mas Andreas yang pertama untuk Pak Victor nah menurut saya sebenarnya ekofeminis itu dia adalah merupakan sebuah gerakan yang mengkritisi ya cara pengelolaan alam yang cenderung antroposentris jadi berpusat pada kepentingan manusia dan juga androsentris sebenarnya lebih lagi bagi kepentingan atau bernuansa nilai-nilai laki-laki nah karena itu sebenarnya gerakan ini mau menekankan tentang aspek memperlakukan alam secara adil yang tidak hanya dipakai untuk kepentingan manusiaan sih itu sendiri Pak Victor atau Kak Victor dan karena itu dia penting adanya dalam gerakan ekofeminis ini tidak berarti lalu kesejahteraan manusia itu diabaikan tapi bagaimana orang menggunakan mementingkan kesejahteraan manusia tanpa harus merusak alam yang juga adalah subjek dari kehidupan yang kesejahteraan yang juga mesti atau harus diperhatikan nah saya rasa seperti itu jadi bukan berarti memberi perhatian terhadap alam lalu kita mengabaikan kesejahteraan tapi kita mengupayakan kesejahteraan tanpa harus mengebiri hak-hak dari alam atau tanpa harus mengorbankan alam itu sendiri nah tapi memperjuangkan kehidupan bersama secara separa atau secara adil lalu yang berikut ya saya rasa ini masukkan bagi saya dapatkan mengkaji apa yang terjadi dengan dengan laut itu dengan menggunakan hukum-hukum pengolahan lingkungan memang ini masukan bagi saya Pak Victor dan sebenarnya bukan hanya hukum-hukum pengolahan lingkungan saja sebenarnya ada hukum-hukum adat juga dititawai sebenarnya mereka memiliki banyak hukum adat yang berpihak terhadap laut ada denda ada aturan-aturan adat yang mestinya diperhatikan juga sebenarnya kalau kita mau melihat dari perspektif yang lain saya setuju dengan Pak Victor bahwa laut itu terbuka bagi semua benar dan menguntungkan masyarakat paling kecil atau masyarakat paling bawah saya rasa seperti itu yang bisa saya responi Mas Andreas dan mungkin yang lainnya Ibu Asnat yang akan meresponi terima kasih Ibu Margarita waktunya Ibu Asnat Nanti tolong kalau dia freeze kayaknya sinyal saya agak terganggu tentang antropocentris tadi dan instrumental kalau ekofeminis sebenarnya dia tidak tidak membenci antropocentris sepenuhnya gitu ya enggak ya tapi maksudnya bukan mendewakan alam jadi tidak boleh ambil apa-apa dari alam tidak memang perjuangannya yang paling utama memang untuk ekologi tapi tidak berarti manusia tidak mengambil dari lingkungan tidak dari alam tidak tapi tetap bisa mengambil dari alam tetapi dengan mempertimbangkan keseimbangan keberlanjutan dari alam itu nah ini sebenarnya mau menentang kapitalisme kapitalisme yang mengambil semuanya karena dia kan penekanannya pada keuntungan pada kapital dia tidak peduli dengan alam ini mau rusak mau apa dia tidak peduli tapi bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya nah itu karena pemikiran yang sangat antroposentris yang dipentingkan disitu yang utama adalah kebutuhan manusia bukan alam nah ecofeminis membalik itu jadi kita harus menghargai alam tapi juga bisa mengambil dari alam tadi saya sudah katakan alam itu tanpa manusia dia bisa hidup tapi manusia tanpa alam dia tidak bisa karena itu kan kita harus bekerja sama dengan alam jadi kalau kita mau peduli pada alam mau berjuang untuk alam ya memang untuk alam itu bukan karena untuk manusia karena kalau untuk manusia masih antroposentris saya merawat alam untuk manusia nah berarti kan yang terutama disini adalah kebutuhan manusia bukan alam dan kalau itu yang terjadi ya kita bisa aja lalu kemudian mengeksploitasi alam lagi demi kebutuhan manusia ya jadi ecofeminis itu tidak tidak alergi antroposentris bukan antroposentris sebenarnya sih ya mungkin pakai istilah yang lain kalau kalau namanya antroposentris kan tetap manusia yang jadi pusat gitu ya jadi mungkin pakai istilah lain yang tidak menunjukkan bahwa manusia itu yang pusat jadi semuanya pusat ya mau alam manusia sama-sama pusat tidak ada yang di pinggiran dan karena itu bisa saling melengkapi saling menolong ya kemudian tadi tentang bagaimana hidup alamia di zaman modern ini menurut saya sih bisa ya walaupun kita pakai teknologi apa tapi kita bisa hidup sederhana lebih dekat dengan alam nah ini serai ecoprint contohnya ecoprint ini muncul pertamanya di Amerika ya di Amerika lalu kemudian berkembang di negara-negara lain dan sekarang sudah mendunia ya saya di IG punya komunitas yang dari luar negeri kita bisa saling belajar bertanya di sana jadi modern tapi tidak berarti lalu benci dengan alam atau mengeksploitasi alam tidak hidup modern tapi maksudnya zaman modern tapi bisa juga dengan memelihara alam kita boleh melakukan pembangunan tapi pembangunan yang memperhatikan alam ya keseimbangan alam ini tetap diperhatikan nah itu jadi bukan merusak atau mengeksploitasi sebesar-besarnya itu yang sebenarnya dikritisi oleh ecofeminis dan juga gerakan ekologi yang lain nah itu dua hal ya yang bisa saya tanggapi atau masih ada yang lain yang belum saya tanggapi yang terakhir yang Eki yang Eki kayaknya hampir sama dengan pertanyaan dari Ibu Darwita ya hampir sama ini karena modern perempuan modern yang individualis konsumtif nah ini bagaimana apa ya hidup sederhana ya karena terlalu konsumtif itu juga lalu meninggalkan banyak sampah banyak apa ya kita membelanjakan banyak hal untuk hanya untuk gaya aja tapi merusak lingkungan atau ekologi itu oke oke baik Ibu Asnat yang sudah memberikan bawasan dan juga hal yang berharga untuk kita semua saya kira kita cukup ya Ibu Asnat saya mencoba untuk meringkas Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang disampaikan Bu Asnat tadi juga membuat saya pribadi gelisah gitu ya terkait soal pemanasan global situasi ke depan yang tidak menentu begitu terjadi banyak bencana alam Semeru ini sekarang apa namanya banyak rekan-rekan di GKJW itu yang membangun pusku-pusku pengungsian jadi kesulitan bernafas jadi situasi ke depan ini situasi yang tidak mudah tadi juga disampaikan banyak spesies yang punah es kutub mencair terjadi situasi-situasi yang bergedulat jadi tantangan teologi dan juga tantangan ekofeminisme menjadi perhatian yang utama sebagai seorang teolog-teolog dan juga rekan-rekan pendeta aktivis-aktivis gereja bagaimana mengembangkan gerakan ekofeminisme gerakan yang melihat bahwa kekerasan luang perempuan dan kerusakan terhadap lingkungan itu menjadi dimensi yang bebarengan sehingga kita memiliki kesadaran yang utuh di dalam mengembangkan itu semua dan fokus ekofeminisme memperlakukan alam dengan prinsip-prinsip feminis itu saya kira menjadi catatan atau kalimat kunci ada dimensi penciptaan di sana ada dimensi pemulihan bahkan ada dimensi pemberdayaan pemberdayaan alam pemberdayaan sosial dan bahkan juga pemberdayaan ekonomi dan tadi saya kira bahwa contoh ekoprim itu menurut saya bisa menjadi UNKM pengembangan ekonomi masyarakat lokal pengembangan juga ekonomi gereja gereja-gereja lokal yang sekarang juga kesulitan terkait ekonomi sehingga ada banyak hal yang bisa kita kembangkan terkait pengembangan ekoprimis di dalam praktek-praktek hidup gereja dan praktek di mana komunitas lokal kita berada sehingga acara webinar kali ini tidak hanya sekedar wawas atau teori saja tapi juga ada praktek-praktek yang bisa kita lakukan di tengah komunitas masyarakat di tengah komunitas gereja di mana kita melayani itu dari saya terima kasih buat narasumber Ibu pendeta Asnad dan juga Ibu Margarita Apikulai sekarang saya surahkan kepada Ibu Asnad untuk mengakhiri semua ini terima kasih untuk moderator Andrea dan terima kasih untuk Bapak Ibu untuk kesetiaannya mengikuti webinar Eko Feminis dari seri 1 sampai seri 7 dan memang ini betul-betul keperhatinan kita terhadap ekologi kita sudah melihat dampaknya virus COVID-19 yang tidak pergi-pergi menurut saya itu juga karena pengrusakan ekologi ekologi yang rusak sehingga timbul macam-macam virus yang terjadi kita menurut saya jangan cuma menangis mengeluh tapi lakukanlah sesuatu yang konkret bagaimana caranya untuk menyelamatkan ekologi sekaligus bagaimana menyelamatkan manusia menyelamatkan diri kita jadi jangan cuma menangis dan mengeluh tapi lakukan sesuatu jadi kalau kita lihat tentang pemanasan global dan lain sebagainya itu sebenarnya sangat mengerikan ini ibarat kita sedang bunuh diri sebenarnya manusia bunuh diri karena kerusakan ekologi itu 85% itu karena ulah manusia bukan karena alam itu memperbarui dirinya jadi dibutuhkan langkah pertobatan pertobatan dari kita semua nah itu dari saya sekali lagi terima kasih untuk kehadiran masukan-masukan dari Bapak Ibu semua semoga ini bisa memperlengkapi artikel-artikel yang akan diterbitkan dan tunggu waktunya nanti buku akan diterbitkan tahun depan karena masih diedit dan penulis-penulis yang hadir pada saat ini silahkan memasukkan tulisan akhirnya supaya bisa segera di edit dan diterbitkan dicetak baik terima kasih sekali lagi dan Tuhan memberkati kita semua selamat menyongsong hari Natal lima hari lagi terima kasih bu ya lima hari lagi kita akan mengetahuan dan kemudian tahun baru ya dan nantikan tema-tema yang lain nanti dari Pusat Studi Teologi Feminis Duta Wajana untuk webinar silahkan keluarga terlibat dalam penulisan-penulisan berikutnya terima kasih Bu Asya untuk kesempatan sama-sama kita foto bersama Bu ya kita foto bersama tolong camnya dibuka kameranya dibuka silahkan dibuka saya cek dulu yang yang slide 2 belum buka semua silahkan dibuka slide 3 juga masih tutupan saya akan ambil fotonya yang lain belum buka mungkin masalah saya ambil senyum yang cantik yang manis yang ganteng 1 2 3 layar 2 1 2 3 layar 3 1 2 3 baik terima kasih terima kasih Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sampai jumpa lagi terima kasih Itu hatinya ya. Terima kasih. Terima kasih.